Hari Minggu hari yang indah, hari Minggu waktunya beribadah, pergilah ayunkan langkah menuju rumah suci ala Bapak, tapi awas siapkan hati, siapkan diri sebaik-baiknya agak tak terjebak dalam jebakan Kronos. Kronos adalah bilangan waktu yang bergerak. Kronos menjadi kronologis. Kronologis itu berarti urutan-urutan peristiwa di dalam kehidupan. Minggu lepas minggu Anda pergi ke kebaktian. Awas itu bisa jadi kebiasaan. Minggu lepas minggu Anda ke kebaktian. Harusnya itu kairos di mana Tuhan menyertai. Ada bersama dengan kita, karena terlalu sering kita bisa hadir di baik ala, tanpa ala baik ada di sana. Karena itu berhati-hatilah, sehingga tak terjebak hanya pada ritual-ritual keagamaan, tapi kehilangan nilai spiritualnya. Karena itulah tak mengherankan, jika banyak orang hidup dalam keagamaan yang cukup tanpa menyerangkan. Pergi ke kebaktian, ke rumah ibadah yang diimaninya, tapi sungguh hidupnya berbeda. Dengan apa yang seharusnya? Permusuhan dibangunnya, kerusakan diciptakannya, kesakitan pada orang lain menjadi kesenangan pada dirinya. Bukankah ini sungguh mengerikan? Itulah jebakan kronos yang membuat orang berbakti, beribadah kepada ilahi, tetapi menyakiti hidup sesamanya. Ia berpikir, ia yang paling benar. Ia berpikir, ia yang paling hebat. Ia berpikir, ia yang paling dekat dengan ala sang pencipta. Tapi ia lupa, perbuatannya telah menggambarkan. Betapa ia orang barbar yang sangat mirip dengan setan si durhaka. Semoga kronos tak menjebak kita. Semoga bijak di waktu kronos, sehingga tak sekedar kronos yang kita jalani. Tapi ada kairos penyertaan ala yang tampak nyata dalam tiap langkah. Ada kairos di mana Tuhan menyatakan diri dalam sepuluh jalan kehidupan ini. Selamat berbijaksana, beribadah seperti yang menjadi kehendak ala Bapak. Awas jangan terjebak pada kronos yang membuat iman menjadi keropos. Tetapi selamat membangun dalam semangat kairos. Sehingga Anda menemukan kesejatian hidup seperti kehendak Tuhan. Ya, spiritualitas mengengkapi ritualitas. Bersama saya, Big Man Sirai.